untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe lalu selamat datang di tutorial komputer tutorial kali ini mengenai cara mendownload, menginstall, dan pengaturan media player klasik home cinema di tahun 2023 ini pertama cara mendownloadnya adalah pada mesin pencari ketikan codec guide enter kalian pergi ke websitenya selanjutnya kalian pergi ke bagian collect codec pack download selanjutnya disini kalian akan memilih paket codec dari basic, standard, full, sampai mega dan di bagian bawahnya terdapat versi update, beta, dan versi lama disini yang akan kita gunakan adalah versi full karena terdapat matte VR tentu saja kalian juga bisa menggunakan versi standar tetapi yang akan kita pilih adalah versi full kalian pilih download full disini kalian pilih lokasi server, kalian pilih server 1 atau 2 ukurannya adalah 48,2 mega kita tunggu sampai proses download selesai sudah selesai sekarang kita akan masuk ke sesi menginstall media player klasik home cinema collect codec pack kalian klik dua kali atau tekan tombol enter pilih run pilih yes disini sekarang kita akan memilih yang normal pilih next selanjutnya disini tidak ada pengaturan yang akan kita rubah kecuali kalian bisa memilih apakah hanya ingin menginstall komponen versi 64 bit jika komputer kalian 64 bit lebih baik kalian pilih install hanya komponen 64 bit pilih next disini kembali tidak ada pengaturan yang akan kita pilih hanya saja jika kalian ingin menampilkan media player klasik di desktop kalian pilih centang media player klasik shortcut on desktop kembali kita pilih next lanjutnya disini kalian pilih video rendernya kita biarkan kalian bisa memilih temanya klasik atau modern dark tombol standar atau oksigen white ukurannya kita pilih terkecil ikonnya klasik retro atau non selanjutnya kalian bisa memilih menampilkan thumbnail preview pada bagian sekbar disini pilihan untuk mengingat posisi playback sudah dicentang jadi kita next lanjutnya metode decodingnya kita biarkan tidak ada yang kita ubah kembali pilih next lanjutnya bahasa yang dipilih bahasa utamanya adalah bahasa Inggris pilihan bahasa ini jika terdapat misalkan 2 audio jepang dan inggris jika kalian memilih jepang maka audio yang pertama dipilih adalah jepang jika inggris inggris jadi kita biarkan selanjutnya pilih next disini pilihan audio decoder output kalian bisa memilih apakah stereo quadro atau suron tetapi kita akan memilih yang same as input selanjutnya kita biarkan kembali pilih next dan install finish sekarang kita coba jalankan video kita sudah berhasil mendownload menginstall dan mengatur aplikasi media flair klasik home cinema k-light codec pack kita sudahi terima kasih terima kasih